Di tahun ini, event tahunan dari Dinpora dan Pertina Jatang meningkat pesertanya, termasuk jumlah petinju perempuan yang ikut turun di sejumlah kelas. Hal ini pun disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah, Budi Santoso. Sebuah pilihan yang menarik bagi seluruh pelajar, di samping bila diri-bila diri yang lain. Kemudian dari sisi prestasi, mereka sangat baik, di tingkat nasional juga baik. Hanya saja data nanti kita coba lihat dengan Pertina sejauh mana prestasi mereka turekan, tapi yang saya lihat cukup bagus. Budi Santoso juga menyatakan event serupa akan lebih sering digelar, mengingat demi pemibitan petinju yang ada di Jawa Tengah. Seperti tidak digelar satu tahun sekali, namun akan lebih sering seperti percatur wulan dalam setahun. Hal ini dimaksudkan agar atlet tidak terlalu lama latihan dan justru diperbanyak event tinju, agar mental serta skill petinju muda ini terasa. Hal ini juga disampaikan oleh mantan petinju dunia Chris John yang juga hadir pada malam pembukaan. Menurutnya, jarangnya event tinju amater seperti ini karena terkendala dana. Salah satu yang diperlukan oleh atlet untuk bisa menerima prestasi yang baik adalah pertandingan. Kita juga cari tahu kenapa sih kok perkembangannya jadi agak susah seperti ini. Tapi makanya kita cari tahu, kita lihat ya gimana mau bisa berkembangan dengan baik kalau tanpa adanya pertandingan. Dan itu salah satu yang disampaikan ke pemerintah sendiri? Iya, tadi saya sudah sempat bertemu bapak itu. Idealnya seperti apa sih mas? Kalau bisa lebih sering akan lebih baik, karena saya juga sempat berlatih di Australia dan mereka cukup sering gitu. Walaupun bukan pemerintah yang turun tangan sendiri, dari mereka kadang mereka bikin di klub-klub itu. Dan di partai semifinal kelas 42 Kilo Junior Putra, Wahyu Faryanto dari Sasanan Agama Serembang harus berjuang keras sebelum menyingkirkan Deni Romadon Iswandi dari Kabupaten Cilacap. Meskipun keduanya mengantungi nilai sama dua-dua, namun agresivitas Wahyu lebih tinggi ketimbang lawannya, sehingga dia dinyatakan lolos ke partai final. Pada partai final, Wahyu akan menantang M. Al Fawzan dari SMP Negeri 6 Kabupaten Semarang, setelah dalam partai semifinal menumbangkan Reza Dwi Saputra dari Chandra di Muka Kebumen dengan kemenangan angka 8-1.